Terima kasih masih di Indonesia Morning Show saatnya kita melihat kondisi lalu lintas tergini menggunakan aplikasi Waze. Jadi untuk Anda yang kemarin ya dikepung oleh banjir dan merasakan bagaimana suasana atau macetnya Jakarta pada malam hari. Ini dia kondisi terakhir dari ibu kota Jakarta pada pagi hari ini. Kita lihat dulu dari arah pasar Minggu Raya menuju ke pancoran. Di sini juga kecepatan sudah terlihat macet ya warna merah, merah pekat menandakan kondisi jalanan. Di sini 6 km per jam saja Anda bisa memacu kendaraan Anda. Dan ada ikon beberapa ikon salah satunya ikon tanda hati-hati tanda seru. Ini di post sekitar 21 menit yang lalu oleh salah seorang wizard yang telah bergabung bersama Net TV. Bahwa di situ dia mengatakan ada kendaraan yang berhenti di sisi jalan. Itu dia yang menambah kemacetan lalu lintas pada pagi hari ini. Berikutnya saya akan membawa Anda lagi ke arah Fatmawati yang menuju ke blok M. Kecepatan yang bisa Anda pakai pacu di sini 8 km per jam saja Anda bisa mengarahkan kendaraan Anda. Lalu di arah radio dalam raya di situ terlihat sedikit lebih baik ya ramai lancar 23 km per jam saja. Tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi di sini. Di post sekitar 27 menit yang lalu. Oh dia hanya menanyakan ya bagaimana macetnya ada di mana. Itu dia. Lalu kita akan berhenti lagi ke pusat kota dari arah Gatot Subroto menuju ke jembatan Semanggi. Kecepatan di sini hanya 21 km per jam saja dua jalur ya tandanya dua arah di sini. Dari tol dan juga nontol sama-sama macet dan memasuki kawasan Semanggi ini lebih parah lagi. Lebih pekat lagi warnanya. Tetapi begitu di Sudirman jalan protokol ya dari arah blok M lalu menuju ke Tamrin. Itu kecepatan 26 hingga 33 km per jam saja. Jadi bisa dibilang masih ramai lancar. Nah selanjutnya saya akan membawa Anda lagi ke arah ini dia ke arah Tebet ya. Kalau tadi dari arah Pasar Minggu Raya menuju Supomo itu kan macet. Sekarang di arah Tebet ini juga sama sepertinya ya. 14 km per jam saja bahkan hingga 8 km per jam saja kendaraan hanya bisa berjalan. Jadi bergerak sekitar 8 hingga 14 km per jam saja. Dan itu tadi kondisi lalu lintas di daerah Tebet dan sekitarnya. Terakhir kita akan menuju ke kawasan Selatan Jakarta. Tadi saya melihat memperlihatkan kepada Anda bahwa Fatmawati macet ya. Sekarang kita lihat dari agak jauh bahwa kondisi yang sama terjadi di beberapa ruas jalan di Selatan Jakarta. Dari arah Cileduk Seskoal itu kecepatan hanya 8 km per jam saja. Dari arah Bendi di sekitar jalan Bendi Tanah Kusir juga 15 km per jam saja. Dan memasuki jalan Veteran ini dia. Jalan Ciputat Raya 12 km per jam. Hingga bahkan di depan Gandaria di jalan Gandaria itu hanya berkisar 5 km per jam saja. Itu tadi informasi lalu lintas terkini di beberapa wilayah di Ibu Kota masih macet dari tadi malam hingga pagi hari ini. Dan bagaimana dengan kondisi cuaca? Karena mengingat cuaca itu adalah faktor kemacetan yang terjadi ya mempengaruhi.